halo halo YouTube selamat datang di vlog saya kembali Oke dalam video kali ini saya akan membahas ya masalah dari timming bell putus jadi gejala awal ya apabila timming bell putus itu yang pertama ada suara ya krosok 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 atau krek 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 di bagian mesin terutama di sini ya deket kipas di sini kipas jadi di sini ada suara ya dari sini krek 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 atau krosok krosok itu dikarenakan timming bell nya mau putus biasanya masih bertahan cuma setengah yang setengahnya itu kena ya ketutup dop yang ada di sini ya kena nah itu gejala awal yang pertama yang kedua ada suara berisik dari sini ya seperti bearing yang sudah kering yang sudah oblak itu dikarenakan dari si lahar bearing stansioner ya jadi stansioner ini berfungsi untuk mengencangkan sabuk tali timming bell ini ya kenor kenceng jadi di setel nah ini ya nah ini tensioner ya lahar tensioner jadi laharnya itu sudah rusak sudah aus kalau sudah rusak itu juga bisa berpengaruh kepada tali timming bell ini ya bisa menyebabkan putus karena karena kalau bearing udah rusak itu bearingnya akan macet dan panas dan panas kesini ya kalau bearingnya itu macet otomatis tali ini terus berputar ya lama-kelamaan akan panas dan bisa jadi putus itu yang kedua yang ketiga adalah dari umur mobil umur mobil sudah tua ya jadi harus kita sering mengecek mobil tersebut ya kita cek kita lihat apakah tali tim timming bell nya masih bagus atau tidak ya Nah begitu ya tuh ini udah parah ya udah parah dan putus Oke yang keempat kalau mobil dari baru timming bell harus diganti pada km Rp80.000 itu paling lama ya maksimalnya minimalnya itu 70.000 km tali ini harus diganti guys ya untuk mencegah putus di jalan ya kalau putus di jalan mobil kalian akan mogok ya dan bisa merambat kerusakannya sama yang lain seperti mobil ini ya ini putus kerugian harus keluar uang mobil tidak bisa jalan waktu terbuang mobil rusak ya jadi mobil SS pickup ini kalau putus tali timming bell setelan top kitnya itu akan merubah ya tidak berada pada tempatnya dan bisa menyebabkan mesinnya rusak karena seharnya bertabrakan sama klep bahaya-bahaya Oke semoga video ini bermanfaat see you next time di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati